Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Petani Muda Indonesia Selamat pagi sahabat petani muda Indonesia Dimanapun Sahabat-sahabat berada Hari ini saya akan memperlihatkan Tanaman timun saya Yang alhamdulillah Masih berbuah lebat Dan hari ini Hasil panen Yaitu sudah mencapai 1 ton lebih Setiap benih yang Kita tanam Khususnya dari Benih PTSWC Indonesia Atau yang lebih dikenal Dengan cap panah merah Yaitu kalau kita Lihat deskripsi yang berada Di Balik kemasan Yaitu ada Disebutkan Kemurnian benih Kemurnian benih Varietas jetapi ini adalah 98% Artinya ada 2% Tanaman yang tidak seragam Walau demikian Kita tidak tahu Apakah itu Varietas lain Ataukah Itu merupakan Kelainan genetik Tanaman mentimun ini Ini adalah Varietas yang 2% tadi Yang tidak seragam Dari tanaman Zetapi Pada umumnya Dan varietas Zetapi Pada umumnya Seperti ini Berkulit Hijau Tua Tidak berwarna putih Seperti yang Kita lihat tadi Ada beberapa Parietas yang Yang lain Dari Pertas jetapi ini Dari Tiga kemasan Yang saya tanam Saya hitung Sekitar ada Sepuluh pohon Yang berbeda Dari Tanaman pada umumnya Jadi Kalau ini Kita jual Maka Konsumen Mengatakan Bahwasannya ini Adalah Timun tua Padahal Ini bukan Timun tua Tapi Ini memang Berwarna putih Perbedaan Dan fisik Lainnya Selain Warna Dari Buahnya Yaitu Dari Warna Batang Batang Dan Daun Dia Ada Sedikit Menguning Daripada Yang Pada Umumnya Daripada Varietas Zetapi Yang Normal Ini Kenapa Buahnya Sudah Besar Besar Karena Saya Biarkan Tidak Saya Panen Memang Sengaja Tidak Saya Panen Jadi Untuk Membuktikan Bahwasannya Ini Merupakan Varietas Yang Sama Yaitu Varietas Zetapi Tetapi Melalui Kelainan Genetik Atau Kelainan Genetik Dari Varietas Zetapi Itu Atau Ini Memang Varietas Lain Yang Bercampur Saya Biarkan Ini Menua Nanti Saya Akan Jadikan Benih Dan Saya Akan Tanam Dari Biji Yang Ada Di Dalam Buah Ini Kemudian Ketika Saya Tanam Saya Akan Membuktikan Bahwasannya Jika Seluruh Tanaman Yang Saya Tanam Nanti Ini Berbuah Putih Semua Maka Ini Adalah Varietas Lain Yang Bercampur Pada Varietas Zetapi Akan Tetapi Jika Di Dalam Benih Benih Kita Tanam Nanti Terdapat Ada Yang Berwarna Hijau Dan Ada Yang Berwarna Putih Maka Ini Kelainan Genetik Dan Akan Kita Teliti Kita Ambil Sifat Sifat Yang Unggul Dan Kita Akan Perbanyak Mungkin Mungkin Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Sahabat Sahabat Sekalian Tetap Ikuti Channel Petani Muda Indonesia Agar Mengetahui Perkembangan Penelitian Saya Ini Tetap Akan Saya Share Ke Sahabat Sahabat Sekalian Agar Kita Semua Tahu Dan Menambah Ilmu Serta Wawasan Dalam Bidang Pertanian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh